Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Pada Hamin 1 Jelang Idul Adha kemarin, PDAM Tirta Muaro Jambi menurunkan armada untuk menyuplai air bersih ke rumah-rumah warga pada 9 Juli 2022. Armada tersebut menyuplai air bersih ke rumah warga di Perumbu Miduren Permai Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jalu, Komuaro Jambi. Pasalnya beberapa hari terakhir air pump tidak mengalir hingga satu hari Jelang Idul Adha. Salah satu warga sekitar Ita mengatakan dirinya tidak bisa mencuci piring dan pakaian karena sejak tiga hari lalu air pump mati. Sementara Erwan Kanit Sungai Duren PDAM Tirta Muaro Jambi menuturkan pihaknya merespon keluhan pelanggan yang terdampak air mati. Sementara Erwan Kanit Sungai Duren, beberapa hari sebelum ini ada gangguan, pertama berpipaknya kecah, yang kedua setelah pipanya sudah kami bagus, nah pumpanya lagi, pumpanya itu terabel, mutung. Jadi kami mengingat, kalau pelanggan ini akan menghidupkan air, maka untuk ini kami ambil kebijakan, kami turunlah sama ada mulut henti. Supaya pelanggan juga jangan terlalu banyak lewat. Kira-kira berapa lama Pak perbaikan yang akan dilakukan Pak? Kalau perbaikan hari ini kami sudah mulai juga perbaikan, ya mudah-mudahan kami semua ini lanjutkan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun